kembali lagi di channel otodidak kali ini kita mau bikin pupuk kandang ya teman-teman atau dari kohe kambing ini proses pertama sebelum masuk penggilingan kita membersihkan daun-daun atau bekas rumput ini temen-temen rumput yang tersisa seperti ini jadi jadi kita nanti mau bikin pupuk itu benar-benar bersih dari rumput teman-teman jadi kita bersihin dulu selain kita membersihkan dari sisa-sisa rumput terkadang kotoran kambing kayak gini masih ada batunya temen-temen jadi sekalian kita sortir dari batunya agar mesin kita enggak enggak kenapa-napa ya temen-temen maksudnya enggak suaranya juga enggak terlalu keras ketika menggiling teman-teman nah jadi kita menggunakan menggunakan penggilingan menggunakan mesin penggeraknya ini dompeng dan ini adalah chopper temen-temen biasanya aku pakai untuk menggiling jagung bisa juga untuk menggiling kohi kambing ini kita coba lihat hasilnya hasilnya halus teksturnya juga bagus ya teman-teman karena kalau kotoran teman-teman kambing ini kalau enggak digiling dia kalau jadiin pupuk dia akan terbawa air temen-temen dan ini hasilnya temen-temen hasilnya ini sangat halus ya temen-temen ini cocok buat segala tanaman temen-temen padi jagung capai dan lain-lain sangat cocok menggunakan pupuk organik ini temen-temen selamat menikmati selamat menikmati